Penipuan bermodus like dan subscribe akun Youtube semakin marak. Mayoritas korban berusia relatif muda. Yang terbaru korban berinisial COD berusia 24 tahun tertipu oleh tawaran pekerjaan like dan subscribe. Penipuan berkedok tawaran kerja secara online semakin meresahkan. Salah satunya korban bahkan mengalami kerugian hingga 48 juta rupiah. Dan tawaran ini terbilang menggiurkan karena korban hanya perlu memencet like dan share di akun Youtube tertentu agar bisa mendapatkan komisi. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana modus dan cara kerja penipuan tawaran kerja online dan mengapa masih banyak orang yang menjadi korbannya. Kami akan berbincang dengan pakar telematika Alphonse Tanujaya dan pengamat media sosial Devi Rahmawati. Selamat sore Pak Alphonse. Baik. Oke baik kita ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu yang adalah sosiolog ya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ah ya Pak Bayu. Oke baik. Pak Bayu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penipuan, subscribe dan juga like di akun Youtube ini? Ya saya kira modus-modus penipuan semacam ini kan sudah sering terjadi ya. Hanya kemudian ada perbedaan platform, perbedaan apa namanya sosial media yang digunakan seperti itu. Jadi modus-modus seperti itu sudah seringkali terjadi di kalangan masyarakat ya. Dan pelakunya memang relatif update dengan perkembangan teknologi ya. Para pelaku penipuannya sendiri tuh. Jadi mereka memperhatikan betul bagaimana perilaku masyarakat yang kalau kita lihat ini kan ada apa ya, ada semacam ketergiuran terhadap potensi mendapatkan, apa istilahnya cuan lah ya, potensi mendapatkan cuan dari internet gitu. Apakah via Youtube ataupun Instagram ataupun media sosial yang lain. Jadi warga sekarang ini kan ya terutama juga anak-anak muda gitu ya, itu kan juga merasa bahwa sosial media ini bisa menjadi sumber uang bagi mereka, sumber pendapatan bagi mereka, sumber cuan bagi mereka. Nah itu yang kemudian membuat mereka itu seringkali tidak mengindahkan kemungkinan-kemungkinan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul seperti itu. Dan faktanya juga ini bukan hanya mereka-mereka yang bergolong ekonomi menengah ke bawah ya, kalau kita lihat korban-korbannya itu juga banyak yang berasal dari mereka yang menengah ke atas ya. Sehingga ini bukan soal stratifikasi sosial juga yang bisa ketipu oleh pelaku itu. Jadi bisa saja mereka yang punya uang cukup banyak yang kelas menengah ke atas itu bisa ketipu. Kenapa? Karena sekali lagi mereka punya bayangan, punya ketergiuran kalau sosial media itu bisa menghasilkan cuan buat mereka. Sehingga mereka begitu ada peluang, ada kesempatan mereka coba manfaatkan tanpa mereka tahu resiko yang mengintai di belakang itu. Jadi saya kira itu motif-motifnya seperti itu ya. Baik, dari yang Anda ketahui mengenai kasus ini atau mungkin trik-trik dari kasus ini. Ini sebenarnya seperti apa sih si pelaku ini mencoba mengambil keuntungan? Bagaimana cara dia mengambil keuntungannya? Apakah dengan skema Ponzi? Artinya dia juga akhirnya mengambil uang dari si orang yang dia rekrut begitu atau seperti apa? Ya, yang pertama-tama tentu saja ini kan mereka coba secara random mas ya. Untuk bisa mengirimkan pesan gitu ya. Secara random ya. Bahkan sekarang mereka seringkali menggunakan nomor-nomor asing gitu ya. Nomor-nomor luar lah. Nomor-nomor dari provider luar. Supaya orang itu seolah-olah menjadi semakin yakin bahwa ini beneran nih. Bukan penipuan gitu ya. Jadi mereka kirim secara acap gitu ya. Nomor-nomor pengguna gitu ya. Secara acap lalu mereka melihat mana yang merespon gitu ya. Mana yang merespon baik atau mana yang tidak merespon. Nah, mereka yang merespon baik itu lah yang kemudian mereka coba diri gitu ya. Dikasih tahu caranya seperti ini, mekanismenya seperti ini gitu ya. Secara teknis saya kira mungkin dari sisi telematika yang bisa menjelaskan itu ya. Bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan uang dari situ. Tetapi yang mau saya katakan adalah para pelaku ini menyadari betul bahwa secara psikologis gitu ya. Masyarakat kita ini sekarang punya keyakinan bahwa sosial media atau internet itu bisa menghasilkan sesuatu buat mereka. Hasilnya peluang sekecil apapun mereka coba upayakan gitu ya. Mereka coba lakukan supaya mereka bisa mendapatkan uang yang lebih besar dari situ gitu. Baik, dan kita ketahui bahwa akhirnya korbannya banyak berjatuhan begitu ya. Dan banyak yang mengalami kerugian. Lalu, apa yang paling bisa dilakukan? Maksudnya, dari mana dulu nih? Apakah dari keluarga dulu kah? Atau dari guru-guru kah? Atau mungkin sosialisasi di lingkungan komunitas-komunitas? Atau seperti apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa ini berulang? Ya, saya kira kita harus bicara pada beberapa jam ya, kalau di dalam masyarakat gitu ya. Apakah pada level keluarga, tadi sudah Mas David sampaikan, atau pada level negara itu sendiri yang juga bisa terlibat. Nah, tentu saja yang paling penting adalah memberikan satu penyadaran pada masyarakat ya, terkait literasi digital, terkait keuangan itu sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya sudah banyak juga broadcast-broadcast ataupun informasi yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan atau otoritas keuangan terkait potensi penipuan seperti ini. Tapi ya selalu saja ada korban yang kemudian berjatuhan ketika mereka ditipu oleh para pelaku seperti itu. Jadi saya kira tidak satu hal yang bisa dilakukan, tentu saja proses sosialisasi dari literasi digital keuangan itu harus-harus didorong ya kepada masyarakat. Yang kedua, saya kira masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa sosial media ini penuh paradoks gitu ya. Apakah dia bisa menghasilkan keuntungan? Tetapi juga apabila tidak aware, apabila tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, maka dia juga bisa mengakibatkan kerugian bagi para penggunanya. Jadi saya kira memang paling mungkin adalah bentuk penyadaran. Yang kedua, tentu saja aparat penegak hukum harus secepatnya menindaklanjuti hal ini. Harus secepatnya menindaklanjuti hal ini, mengusut siapa pelakunya, lalu kemudian memproses hukum. Supaya ini bisa jerak, karena saya juga curiga bahwa ini dilakukan oleh kelompok ya, sindikat ya, yang kemudian melakukan ini secara bersama-sama. Artinya kalau memang sindikat berarti ada jaringannya. Bukan tidak mungkin mereka juga punya markas ya untuk bisa melakukan asiasi ini. Sehingga saya kira proses para penegak hukum harus secepatnya memproses bentuk-bentuk kejahatan seperti ini agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, terhadap negara itu juga bisa semakin pulih bahwa walaupun ini sifatnya dunia maya atau internet, tetapi negara paling tidak menunjukkan kapasitasnya untuk bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau para pengguna internet itu sendiri. Baik, kita berharap demikian juga, supaya semakin cepat negara bertindak maka bisa semakin cepat juga kita menolong generasi kita ini ya. Karena kan tentu perkembangan teknologi tidak pernah berhenti dan terus maju sementara literasi kita juga tentang teknologi itu harus dikejar, gak boleh ketinggalan ya supaya berjalannya seiringan. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu Asih, Yulianto, Sosiolog, sudah berbagi bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih Mas David.